Oke, balik lagi di Denny Cagur TV Nih, disini udah ada porsi kosong Ini tandanya gue pengen collab sama seseorang Yang udah pasti dia punya jalan Youtube juga Kita pernah collab sama Atta Halilintar Welcome to Moro Pernah collab juga sama Just No Limit Pernah collab sama A.A.U.T.A.K Dan tamu ini spesial, kenapa? Karena gue sebelumnya sudah sering ketemu sama beliau Gue kasih bocoran ya, namanya Mama Ela Nah, Mama Ela ini gue sering ketemu di beberapa acara gue Di Dasyat pernah ketemu, di OVJ, di Bukan Tokso Biasa Dan beberapa acara lain Di sela-sela syuting, gue tuh sering nanya banyak hal sama dia Dan rata-rata apa yang disampaikan itu terjadi di kehidupan gue Itu yang bikin gue penasaran, makanya gue pengen tanya-tanya Gif itu dia miliki dari kapan dan gimana ceritanya Oke, sekarang gue akan pakai kekuatan gue untuk menarik Mama Ela Ini dia Hiiip Ma, aduh Mama Biasanya, saya tiap dapetin orang gini Orangnya dateng, saya tetap kuat Ini karena saya sendiri, gak ada agus cita Terus Mama ini energinya terlalu besar Jadi saya nyementara Maaf ya Mama Mama, terima kasih sudah datang di Dedy Charter TV Mama Ela, apa kabar? Bye Tadi lagi ngapain Mama Ela di rumah aku tarik sih? Oh, tadi lagi makan Oh, lagi makan Oke, Mama Ela makan aja santit banget Oh, makasih Ma, aku nih penasaran banget Kita sering banget ketemu, Mama ya Sering banget Di Dasyah, di beberapa acara apa yang lain Dan di sela-sela syuting Aku tuh paling bawah Gue nih paling bawah ya Mama Ela, sini Numpung gratis Ma, aku mau tanya dong tentang ini Mama Ela ngejelasin Blah, blah, blah Kepernah ada waktu itu Gue tanya, Mama Ela pernah bilang gini Gue inget banget Di Dasyah, waktu itu Ma, apa lagi Ma yang Mama lihat dari saya Dan Sebentar lagi kamu punya acara baru Padahal waktu itu ada beberapa acara gue Udah berjalan Ada acara baru lagi Iya Liat aja entah Dua minggu setelah itu Gue dapet acara yang namanya Bumper Dan banyak hal lainnya lagi Yang gue tanya itu terjadi Makanya gue penasaran banget Gue mikir gini Setelah gue punya acara di Youtube Gue mikir Ah, Ma, aku tuh penasaran Denny penasaran Denny tuh pengen tau Hal yang Mama Ela lakukan itu Sebuah gift itu ya Itu mulai kapan Mama merasa Atau punya kemampuan Untuk melihat hal-hal seperti itu Baik, jadi kalo dibilang dari kapan Ini kan indigo ya Soalnya Mama ada indigo Oh, berarti masuknya indigo tuh? Iya, Mama ada indigo Cuma bedanya adalah Mama indigo macam-macam ya Gitu loh Tapi Mama tuh lebih indigo Kelihat ke masalah orang Ke orang kebelakangannya Ada masalah apa Ada segala macam Seperti itu loh Dan kalo dibilang dasarnya dari kapan Mama sih dari kecil Oh dari kisah umur berapa yang Mama ingat? Itu sekitar umur 5-6 tahun 5-6 tahun? Iya, 5-6 tahun Nah, apa yang pernah Mama lakukan dan itu terjadi? Nah, jadi waktu itu Namanya kita masih anak kecil ya Orang tua kan ga percaya Jadi, papanya Mama bisnis Jadi dia mau bisnis dengan seseorang yang baru Oke, ini Mama umur 5 tahunan ya? Iya, 5-6 tahunan gitu ya Terus Mama bilang jangan nanti ditipu Oke, kata Mama Kata Mama, aku bilang ke Papa Iya, bilang ke Papa Jangan nanti ditipu Namanya kita anak kecil Mereka ga percaya Dan kejadian lah ditipu Baru dipercaya Nah, abis kejadian itu terus-terusan Dari keluarga, dari sekolah, dari teman sekolah Sampai kepala sekolah Semuanya mulai segitu deh Oh suka tanya-tanya gitu? Iya, jadi mulut ke mulut sih Oh berarti dari kecil banget itu Mama Iya dari kecil banget Berarti yang namanya Mama ditanya-tanya gitu Seperti sekarang ini Kalau sekarang kan nama teman-teman ada juga ditanya Nah, kalau dulu itu berarti dari teman-teman sekolah Iya, dari teman-teman sekolah Sampai guru Sampai kepala sekolah juga ditanya Gitu Oke, berarti nah Di saat Mama ditanya Yang Mama rasakan itu apa sih? Kayak waktu itu aku bilang Ma, apalagi Mama lihat Padahal aku tuh obrol-obrol iseng Dengan dasar kepo Terus Mama bilang Kamu tuh gini-gini deh Ntar akan ada acara belum Dan itu 2 minggu kemudian gue dapat acara Nah, waktu Mama ditanya Apa sih yang Mama lakukan? Sehingga banyak hal-hal yang bisa Mama prediksi Oke, jadi kalau dibilang Apa sih yang dilakukan Terus apa yang Itu repot dari mana ke Mama? Nah itu, itu dia Karena kan ini namanya Kita kan ibaratnya mungkin Untuk orang awam itu seperti menyanyi Kita dapat bakat menyanyi Berarti kita bisa jadi penyanyi dong Nah, otomatis kita ada Giftnya untuk hal itu Kayak Mama dapat bakat seperti ini Ini kan dikasih sama teman di rumah juga Jadi, kalau dibilang dengan cara apa Jadi intinya kita kayak Misalnya Mama lihat Mas Denny ini Gitu loh Lihat dengan matanya Mas Denny ini doang Mama sudah dapat data-data Yang kelihatan gitu loh Mama melihat Apa yang lagi terjadi apa saya Iya, bener Mama membaca apa yang Mama lihat Jadi kalau misalnya Mungkin orang tanya Kenapa sih Mama nggak bacain tentang mas Mas, apa Iya, kayak bencana Mana kan nggak kelihatan Gitu loh Karena Mama baca apa yang Mama lihat doang Itu aja Jadi kalau dibilang pakaian pake apa ya Pake, pemikiran Gitu loh Karena kan Mama doang yang bisa lihat Orang lain nggak bisa lihat Jadi kayak Ada lihat gambaran-gambaran seperti itu Jadi makanya Mama bisa gambarkan Dan bisa jelaskan ke Mas Denny ini Dalam kan cuma gitu gampang lah, selalu pancok doang ya, kadang-kadang orang pikir begitu Padahal kan enggak, apa yang mama liat mama bacanya gitu loh Jadi capeknya itu ada, karena kita makin mau tahu apa yang akan terjadi, kita korek lagi semakin energi itu dipakai Nah ini gue tanya langsung juga, waktu itu gue sempat collab sama Mama Ella di channelnya Mama Ella Gue ngobrol sama beberapa kameramen timnya Mama Ella, Mama Ella katanya kalau udah capek, ya capek, enggak bisa dilanjut Bener kan udah capek, pusing gitu loh, udah pusing pokoknya Karena berarti kalau kuli, kan kerja juga pakai tenaga gitu, dia ada capeknya dan harus istirahat Begitupun mama, walaupun yang cuma duduk ngomong, itu tetap pakai energi Iya tetap rasa capeknya itu ada gitu loh, mungkin orang kalau lari capek kan, kita duduk lagi juga capek Itu karena kemuras energi Oke, berarti bener yang dibilang sama timnya Mama Ella waktu itu aku sempat ngobrol Katanya Mama Ella kan di beberapa channelnya, eh di video-video Mama Ella, Mama tuh prediksi tentang artis, terus juga tentang Zodiac ya Mama ya Tentang Zodiac Nah, kameramen Mama Ella tuh bilang sama aku, Mama Ella kalau udah syuting yaudah Misalnya kita syuting beberapa nih, beberapa video, terus kalau dia ngerasa udah capek yaudah Dia enggak bisa lanjut, karena itu enggak bisa dipaksain Betul Itu berarti kayak, gak cuma asal ngomong gitu Bener, gak asal ngomong karena kan energi itu dipakai Jadi kalau memang udah gak bisa lagi, pusingnya tuh udah nggak tahan, ya di stop Karena waktu itu kalau udah gak bisa, ibarat udah lowback, jadi harus di-charge Oke Oke Nah, dari sekian banyak orang yang pernah Mama prediksi, terus misalnya terjadi, ada nggak yang ngomong langsung ke Mama Mama bilang ini blablabla Selain saya? ada yang pernah mama bilang apa terus terjadi sama Adobe terus gimana cara dia nyampein ke mama? cara dia nyampein dari whatsapp juga ke mama awalnya mama ngobrol sama dia gitu? iya awalnya ngobrol kita ada satu kebetulan kan pas syuting ada segmen bareng habis segmen itu bareng kemudian habis syuting itu ternyata bener mah kayak gitu aku bisa tau habis syuting di belakang layar biasalah ya mas dengy ini kan suka ngomong ya dia tanya-tanya juga gitu sampe yaudah terus habis itu seperti mama bilang pas kejadian ya mereka juga whatsapp mama kembali dan bilang mama bener mama sejujurnya kayak gitu nah itu banyak gitu yang kebaikan sih dari bukannya sombong sih tapi dari orang yang kelas yang kita bilang terkenal lah ya temen-temen selebriti karena memang lingkungan mama kan di lingkungan itu mama sering jadi anak-anak sumber bintang tamu di TV otomatis tim yang bekerja pokoknya itu yang ada di stage itu temen-temen artis dan rata-rata artis itu mereka kepo ya iya mereka kepo pengen tau pengen tau yang sering mereka tanyakan apa mama? mereka tanyakan tentang percintaan sama karir apalagi rezeki mereka kayak ke depannya gimana terus cintanya dengan orang ini cocok kebangga terus kemudian tentang masalah pernikahan juga iya terbanyak sih tapi kebanyakannya tentang masalah cinta sama karir juga nah aku juga ingat mungkin mama masih ingat atau enggak waktu itu aku pernah nanyain ke mama selain yang acara baru mah bisnis gimana mah? aku tanyain gitu kan terus mama bilang dan kamu akan ribut masalah uang dengan salah satu partner bisnis kamu dan itu jadi ya tiga bulan kemudian aku ada miss masalah itu mah masalah laporan-laporan bisnis lah ya nah makanya itu jadi pelajaran buat aku aku lagi-lagi ngerti mama aduh ini mama elah aku lagi wah ini yang perlu dibilangin mama elah iya jadi kalau mama sih lebih kadang orang takut ya kalau dengan ramal-ramal begini ya padahal sebenarnya mama menyampaikan itu pesan ibaratnya kan kayak warning ya gitu cuman ada orang menganggapan bahwa ini tuh kayak menjerumuskan orang padahal sama sekali enggak loh mama cuma kasih kayak nasehat dan warning supaya kedepannya itu tidak disatu ke lubang nah waktu di channelnya mama elah waktu collab sama saya waktu saya jadi tamunya di mama elah disitu kan mama elah ngasih tau kalau nih maksudnya ini hati-hati ada orang yang niatnya nggak baik nah kalau buat aku sih itu positif maksudnya gini aku berarti kedepan disaat aku ketemu sama orang-orang baru yang mau bekerja sama dengan aku aku harus lebih hati-hati karena ada warning ini betul jadi aku nggak ngapang percaya nggak ngasih uang misalnya dia minta mau ngajak modal aku segala macem jadi kan menjaga iya bener nah yang baik-baiknya buat aku jadi motivasi betul jadi kalau mau apa-apa jadi nggak usah ragu misalnya bagusnya mama elah waktu aku ingat banget yang di channelnya mama elah waktu itu pas dibuka kartunya dikocok dibuka ada koin namanya nah berarti kan wah ini berarti pas banget aku emang mau membagi bisnis berarti maju pasti dong oke nah dari beberapa orang yang pernah mama baca ada nggak sih mah yang pas mama baca sebenarnya itu ada yang nggak enak yang akan terjadi sama orang itu tapi mama nggak enak ngomongin atau mama tipikal orang yang akan ngomongin apapun yang mama lihat kalau mama sih melihat sitkon orangnya dulu ya gitu lah kalau orangnya itu enak untuk diajak ngomong terus bisa menerima apa yang mama ngomong ya mungkin mama akan kasih tau tapi kalau enggak percuma karena yang ada dibenci sama mama yang ada malah kita jadi kayak berantem ya kan kayak dia akan nangkutan mama aneh mestinya gitu kan jadi kadang mama kasih tau ada yang nggak tergantung sama orangnya oke pernah nggak yang mama kasih tau terus dia marah seperti yang mama bilang enggak kembali lagi ngomong lihat ke orangnya dulu dan datar-ratanya mama kasih tau kan karena dia yang nanya bener karena dia yang nanya tapi kalau misalnya orang yang nggak mau tau dan nggak mau naik yaudah mama nggak akan dateng ke orang tersebut kayak nakut kayak oh ngasih hati loh kalau begini nggak enggak ya aku juga ngomong yang percuma loh mas-mas bentar mas ter kedepan akan jadi iya bener jangan lagi ke terminal bang 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 abang bentar akan begini begini eh tapi ada loh orang yang kayak gitu ada yang gitu loh ada yang kayak gitu yang punya kemampuan itu dan kemampuan itu iya dan jatuhnya orang jadi takut gitu kalau nanti sih sih aneh mah tetap orang nggak kenal mas ter mas ini akan begini begini nih iya lu sipe ada siapa nah itu ada yang kayak gitu cuma mama beda menurut mama mama menghargai privasi orang masing-masing setiap orang itu punya privasi sendiri gitu loh selagi dia bangun-bangun mau terbuka atau nggak nanya ke mama mama nggak akan keluarin kecuali dia bilang mah aku gimana nah baru mama akan oh kamu gini-gini gini-gini terus nanti akan mama kasih kalau misalnya ada sesuatu yang mama lihat yang harus kasih tau kamu baru kasih tau tapi kalau dia nggak tanya dan dia nggak mau tau yaudah ngapain sih capek-capek udah kan iya nah ma yang sering ditanyain sama teman-teman artis ke mama itu tentang masalah percintaan atau masalah rumah tangga nah sekarang saya mau nanya ke mama mama kan bisa tau nih misalnya ada orang ini hati-hati kamu nanti akan ada yang dekat misalnya bla 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 atau suami kamu gini bla bla nah itu mama bisa nerapin juga nggak? maksudnya berarti mama tau dong kalau suami mama nakal atau gimana? oh iya tau dong hei hei anda suami nya mama yang kurang beruntung industri anda tahu semua jangan nakal ya tau dong bener lah? tau lah ini kalau pasti ada resikonya masing-masing karena ya kalau untuk seseorang mau married sama seseorang yang bisa lihat semuanya itu kan orangnya harus bener-bener sayang tulus harus kuat ini kan kita bisa tau you know kalau ditanyang disini saya bersyukur ikhtiri saya bukan ramai lah nanti nanti boleh dikasih tipsnya ke Teh Santi ya oh jadi untuk hal-hal yang terjadi pada diri kita orang-orang sekitar kita juga kita bisa menggunakan kemampuan itu? bisa itu bisa diajarin ke orang apa itu give ke si A ya biasanya ke si A nggak bisa si A ngajarin si B akhirnya si B aja bisa itu bisa dilatih atau tidak? nah kalau untuk masalah kayak kemampuan yang mama dapat ini ini nggak bisa dikasih tapi keturunannya pasti ada mungkin salah satu anak mama itu bakal dapet gitu loh karena mama juga dapet karena keturunan nenek mama dapet oh nenek mama di luarannya seperti itu? tapi kayak kakak terus yang abang yang lain nggak dapet cuma mama doang yang dapet nah mama tau nenek mama bisa dari ibu? iya dari ibu karena nenek kan memang bisa gitu jadi nggak kaget keluarga sih nggak kaget yang tiba-tiba oh ini kok bisa nggak? cuma pas waktu itu mungkin karena mereka belum terlalu peka kali ya mama umur 4 tahun udah bisa umur 5 tahun udah bisa jadi belum terlalu peka jadi mereka nggak anak kecil doang tapi ya udah mah ada nggak yang sampai datang ke rumah atau misalnya mama tuh ada tempat nggak sih yang orang kalau mau nanya bisa datang ke mama? ada dimana? itu di JGC di Jakarta Garden City ada nanti kalau mau alamat lengkapnya nanti kalau bisa kita tulis di diskusi iya seperti itu atau nanti bisa bikin appointment dengan manajernya mama atau asistennya mama soalnya datang itu harus buy appointment harus janji karena nggak langsung di depan itu ketak-ketak nggak dibuka soalnya ada orang lain juga yang udah janji dulu kalau di janji iya gitu nggak bisa datang dari terminal nggak bisa kan kadang saya juga punya teman-teman artis yang punya kemampuan seperti itu juga katanya dia bisa melihat apa segala macam itu memang pemberian iya pemberian ada juga saya juga yang ngerasain maaf nih ada yang kayak ngaku-ngaku gitu oh beberapa temen-temen waktu itu oh ada salah satu ekstrasnya waktu itu di shooting sinetron atau FTT gitu punya tulisan tuh punya gini-gini terus saya tanya kok ada yang ngaku tapi itu ada yang bener ada yang nggak juga iya balik lagi ke orangnya kayak misalnya barang juga ada yang asli ada yang kawai ada kawai super ada yang ori pasti cari yang ori jangan yang kawai karena kalau misalnya cari yang kawai otomatis dia akan bikin kita tambah pikir gitu masalah kita nggak akan selesai karena ibaratnya contoh dia nggak tahu masalah mas Dini apa tapi dibikirin seolah-olah ada ada mas Dini kepikiran kan nah terus nggak dikasih solusi jadinya kepikiran mandi kalau kepikiran mah kalau nggak terjadi kan aku malah jadi anak tapi kalau mama mama sih lebih cari solusi jadi nggak cuma ngomong doang oh mas Dini harus begini tapi kan mama juga kasih oh mas Dini hati-hati ya ada gini-gini mas Dini santai aja jangan cepat-cepat usahanya karena mama dikasih solusinya gitu loh jadi nggak langsung menakuti mas Dini tapi kasih solusinya juga oke oke mama Ella terima kasih nah mama Ella juga ada channel di youtube ya namanya? ada, mama Ella channel oke disitu mama bahas apa aja bro? disitu mama bahas tips-tips jadi buat kalian yang masih single dan udah pacaran dan pengen tahu tips-tips gimana caranya untuk menaklukkan hati seorang cewek atau seorang cowok itu lengkap disana kalian bisa lihat disitu oh itu mau bahas per Zodiac ya? ada per Zodiac bukan wah berarti kan kayak cowok Virgo karakternya orangnya gini-gini cewek pieces cewek gini terus cintanya gimana itu ada disitu ini ngebantu banget loh buat yang lagi pengen tahu karakter pasangannya atau pacarnya atau kebetannya di situ udah komplit oke 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 siap baik terima kasih jangan lupa di subscribe channel kita berdua saya Denny CagurTV dan Mama Ella channel Mama Ella jangan lupa like comment dan subscribe Mama Ella terima kasih iya sama-sama sekarang aku mau kembaliin Mama Ella ke rumah ya oke jangan ke WC ya Mama Ella aku tepuk gini liat apa aku mementahin Mama Ella kalau aku yang pulang bapak bapak nggak tertip nih kalau bekerja sendiri akal lagi something aduh aku nggak suka-supa kamu yang nggak tertip, bukan ikut udah dihadah iya, ayolah akhirnya begini bapak, iya cedera ah, bapak, bapak, bapak ayolah bapak, kamu nggak suka tuh kalau begitu tuh kamu nggak tertip kamu harusnya ikut Ah, f**k